Halo halo assalamualaikum Halo assalamualaikum, ketemu lagi di channel aku Mamat Saindara, bagaimana kabarnya teman-teman semua Semoga selalu sehat ya dan ada dalam perlindungan Allah SWT Alhamdulillah kali ini aku bisa upload video baru lagi Setelah semingguan aku gak upload ya Nah kali ini aku mau sharing tentang Playing with me Yang tujuannya sih biar hari-hari itu lebih produktif Dan lebih tertata gitu mau lakuin apa aja Tapi sebelumnya ini aku beberes dulu Ini beres-beresnya pas pagi-pagi Waktu anak sekolah ya Ternyata ketika anak sekolah itu belum tentu Kita tuh bisa nyantai-nyantai ya bun Jadi pasti ada aja yang harus dilakukan atau dikerjakan Ya itu cuci piring, nyapu, nyuci gitu ya Pasti ada aja Nah ini aku tuh lagi ambil-ambilin plastik-plastik atau keresek yang udah kering Sebelumnya ini dijemur karena aku cuci dulu Dan direfill lagi nih sama plastik-plastik atau kemasan yang udah aku cuci Oke lanjut lagi nih beberes lagi dapur Pokoknya beberes rumah ya Jadi sebenernya itu bisa aku nyantai-nyantai ketika anak sekolah Asal tuh bangunnya tuh lebih pagi atau lebih subuh gitu Misalkan jam 4 subuh Cuman aku tuh belum bisa bangun sesubuh itu gitu Jadi paling pagi tuh jam 5 subuh aku baru masak gitu ya Beres-beres Nyiapin sarapan Dan gak kerasa kalau udah bangunin anak sekolah Belum dengan drama-dramanya gitu ya Yang bikin agak lama untuk siapin dia untuk pergi ke sekolah Gitu lah ya rutinitas Setelah anak sekolah itu ternyata paginya lebih sibuk lagi Lanjutin aku tilep-tilepin baju yang udah beres dicuci Jadi ini tuh aku tilep-tilepin dan pilah-pilah juga mana yang harus disetrika Dan mana yang enggak gitu Pakaian-pakaian yang udah beres dijemur Itu lebih baik kita langsung tilep-tilepin loh temen-temen Karena itu akan mempermudah kita dalam menyetrika Karena keadaannya tuh gak akan kusut Beda lagi kalau kita tumpuk lama Itu akan lebih kusut dan lebih lama lagi nanti nyetrikanya Nah ini adalah tumpukan setrika anakku yang udah menumpuk Belum disetrika-setrika ya Biasanya aku nyetrika itu seminggu sekali Gimana ya temen-temen nyetrika seminggu berapa kali Oke lanjut ini aku mau bikin Apa ya jurnal ya Bulat jurnal Versi ibu rumah tangga Sebenernya aku udah pernah bikin videonya Di bulan Februari gitu ya temen-temen Sebenernya tuh aku gak rutin bikin ini setiap bulan Jadi kebetulan di bulan ini tuh aku lagi ingin lebih produktif gitu Karena ngerasa di bulan kemarin ada beberapa hal yang ternyata aku udah jarang melakukannya gitu Kebiasaan-kebiasaan lama yang mulai tidak dilakukan gitu Jadi mudah-mudahan di bulan September ini aku bisa Menjalani hari-hari tuh lebih produktif lagi Bisa memberikan manfaat lah bagi diri sendiri Dan terkadang tuh suka terpacu sama orang-orang yang luar biasa gitu Menjalani hari-harinya dengan berbagai aktivitas Dengan peran sebagai ibu yang udah memiliki anak 2-3 gitu ya Dan juga bisa menghasilkan uang dari rumah dengan tetap mengurus keluarga Nah itu tuh hal-hal yang aku impikasi sebenernya Menjadi ibu rumah tangga dan juga bisa berpenghasilan Mudah-mudahan bisa terwujud Amin Salah satu cara menurutku biar hari-hari itu lebih produktif Yaitu dengan cara membuat bullet journal seperti ini Yang pertama itu ada monthly lock Disini tuh aku bikin tabel seperti kalender Dan diberi tanggal dari tanggal 1 sampai 30 Nantinya ini akan menjadi list kegiatan yang akan dilakukan setiap harinya Biasanya ini tuh aku lakukan setiap malam gitu ya Ketika mau tidur aku isi ini dulu Untuk list apa aja nih yang harus dilakukan besoknya Karena sebenernya sebagai ibu rumah tangga Pasti tuh dalam pikiran itu banyak banget yang harus dilakukan kan ya Dan terkadang itu suka kelewat gitu Dengan nulis seperti ini Insya Allah gitu besoknya itu bisa lebih apa ya Lebih tertata gitu lah Lebih banyak yang bisa dilakukan gitu Sepengalaman aku ya teman-teman Dibandingkan dengan tidak menulis seperti ini Cuman ya aku mah kemudian gitu Kadang rajin ya rajin Kalau males ya males gitu ya Itulah ya rasa males adalah Rasa yang harus dilawan Selanjutnya disini ada habit tracker Disini aku bikin 6 kotak Setiap kotaknya ini akan diisi dengan aktivitas-aktivitas Yang akan aku mulai biasakan Salah satunya itu adalah sholat duha Terus olahraga gitu ya teman-teman dan lain-lain Pokoknya ada 6 yang akan aku biasakan Oke selanjutnya ini ada review budget Ini lebih ke evaluasi budget sih setiap minggunya Ini aku bikin karena ngerasa di bulan-bulan kemarin Budget keuangan setiap bulannya itu agak berantakan gitu Jadi aku ingin mengevaluasi setiap minggunya Dan ada metode yang dirubahlah sedikit dalam budgetingnya Oke selanjutnya ini adalah bagian weekly cleaning Weekly cleaning ini adalah Kegiatan bersih-bersih yang dilakukan biasanya seminggu sekali Jadi aku bagi menjadi 4 bagian Dari hari Senin sampai Minggu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Minggu Jadi setiap Senin aku akan fokus di dapur Setiap Selasa disini aku akan fokusnya ke kamar tidur Rabu itu ke kamar mandi Terus kalau Kamis di ruang tengah Dan kalau Minggu itu khusus untuk pilas sampah sih ya Jadi intinya fokus di setiap harinya akan berbeda untuk bersih-bersih itu Jadi misalnya ini hari Senin kan di dapur Jadi setelah nyapu atau ngepel Langsung deh fokus bersihin di dapur Kayak alat-alatnya, cuci tong sampah, dan lain-lain Tujuannya itu agar rumahnya terlihat rapih sih teman-teman Dan bersih Karena kalau udah rumah rapih sama bersih Akan membawa mood yang berbeda ke dalam kegiatan yang kita lakukan sehari-hari Bener nggak? Lanjut, ini part selanjutnya adalah menulis meal plan Meal plan ini aku bikin 6 kotak aja Karena memang kalau masak biasanya seminggu cuma 6 hari ya Teman-teman, karena setiap hari Sabtu aku nggak masak Karena pergi ke rumah orang tua Nah disini meal plan aku bagi menjadi 4 bagian Week 1 sampai week 4 Selanjutnya ini adalah part terlahir Yaitu Alhamdulillah Di part ini aku akan menuliskan setiap harinya Satu atau dua bahkan lebih Hal-hal yang perlu aku syukuri di setiap harinya Dan sebenarnya kan sebelum-sebelumnya aku udah pernah lakukan ini ya Dan kalau udah baca-baca lagi tuh Ya Allah ternyata banyak banget nikmat yang perlu aku syukuri Dibandingkan aku mengeluh, mengeluh, mengeluh gitu Jadi biar kita ingat selalu gitu Akan nikmat Allah SWT di setiap harinya Oke Alhamdulillah ini udah beres aku bikin bullet journal di bulan Septembernya Nah ini hasilnya Desainnya simple aja ya Karena memang nggak pinter buat menggambar atau mendesainnya Oke Alhamdulillah terima kasih ya Buat teman-teman yang udah nonton video ini Mudah-mudahan dari video ini ada manfaat yang bisa diambil Jangan lupa bantu subscribe, like, dan komen Terima kasih Assalamualaikum Bye-bye semuanya